Intro Anda masih bersama kami sahabat muslim dimanapun anda berada dalam program acara Assalamualaikum Indonesia dan sekarang kita telah sampai di segmen terakhir di segmen teman ngobrol ya dan tadi sebelum cedak kita bertanya-tanya nih harga-harga madu lafiga ya harga-harganya yang madu 80 ribu ya per botol kemudian yang jus jantung 110 ribu ini untuk pemasarannya bagaimana Pak? ya pemasarannya sih kita apakan melalui mitra-mitra kita gitu jadi kalau ada yang berminat ya tinggal hubungi kita gitu kemana Pak? karena tadi ada yang sudah menanyakan SMS dia ingin beli kemana gitu? ya kalau ke HP 0812 6818 1331 ya bisa diulang lagi Pak nampak-nampak aja Pak? 0812 6818 1331 ya oke untuk tempat atau lokasi sendiri outletnya Pak dimana saja? kita karena sebenarnya kita masih ngandalkan apa online gitu Pak online ya online oke tapi kalau alamat kita pancur batu kuta cara pancur batu kuta ya di belakang kantor kejaksaan di belakang kantor kejaksaan pancur batu medan ya ya oke tadi Pak ini yang saya tanyakan adalah ini per botolnya 80 ribu rupiah ya untuk yang madu ya sahabat muslim nah ini kira-kira untuk dikonsumsi setiap hari cukup satu sendok sehari ya ini biar tahan berapa lama? ya sekitar sebulan lah Pak satu bulan? ya oke oke ini untuk ukuran sendoknya sendiri adalah sendok makan? sendok makan oke ini satu bulan kemudian ini kalau untuk yang bukan penderita penyakit jantung strok ginjal yang orang biasa maksudnya orang yang tidak mengalami penyakit ini sehat begitu ya mengkonsumsinya sama? sama Pak sama satu sendok saja setiap hari sebelum sarapan sebelum sarapan sama juga ini sebelum sarapan ya ya kalau ini ya madu juga bebas bebas oke kalau yang ini pagi hari sebelum sarapan ya sebelum sarapan satu sendok makan kalau sudah menerita penyakit seperti jantung strok ginjal penyumbatan pembuluh darah dan lain-lain seperti apa? sebenarnya sama saja Pak karena ini kan herbal oke cara kerjanya tidak seperti kimia yang cepat gitu jadi kita porsi pun jumlahnya kita perbanyak oke cara kerjanya tetap lama tetap seperti itu baik berarti yang menerita penyakit juga minumnya satu kali sehari sebelum sarapan pagi ini ya satu sendok oke ini rasanya manis ya Pak ya? manis lah Pak manis ya oke ini bisa dikonsumsi apa namanya saat kondisi seperti apa saja maksud saya apakah bisa dimakan dalam kondisi perut kosong atau misalkan biasa lupa pagi siang dimakan setelah apa namanya sebelum makan siang begitu ada pengaruhnya tidak? sebenarnya karena ini herbal Pak jadi ini kan 100% herbal oke betul-betul gak ada campuran bahan kimia jadi sebenarnya bebas cuman kalau kita lihat efektifnya dari pembuat resep ini sendiri ya dianjurkannya pagi oke sebelum jadi otomatis perut kosong kan gitu oke karena biasa bekerja dengan baik ya Bapak ini yang terakhir ya Pak ya apa namanya tadi Bapak sebutkan ini saat ini bisnisnya masih berjalan secara online online ini maksudnya apakah ada website tertentu atau ke nomor telepon yang tadi Bapak sebutkan untuk menghubunginya ya itulah lewat nomor telepon terus Facebook mungkin ada kalau Facebook ada Edi Suranta EU Bangun Edi Suranta EU Bangun ya nama Facebooknya oke kemudian terus pin 7C ya 0601 E4 ya bisa diulang lagi 7C 0601 E4 ya itu pin BBF ya oke artinya Bapak bisa juga menangani konsultasi langsung mungkin ada yang ingin bertanya-tanya juga bisa ya Pak ya bisa-bisa baik ya luar biasa sekali untuk segmen kita pada teman ngobrol kali ini ya kita kedatangan tamu dari pengusaha bisnis Madula Viga sedikit menambah wawasan juga ini banyak sekali SMS-SMS yang bertanya mungkin nanti bisa langsung saja ke nomor yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi Bapak Edi tadi ya baik ada tadi nomor pin juga Facebook juga nomor handphone juga ada bisa konsultasi langsung ke nomor tersebut ya akhirnya Bapak terima kasih sudah hadir di studio saat ini sudah bersama Madu Alaviga nya juga Bapak Rizal juga sudah menemani terima kasih ya kita apa namanya kita tutup dulu segmen-segmen ngobrol pada kesempatan kali ini Sabar Musim dan kita harus jeda dulu Sabar Musim jangan kemana-mana setelah jeda yang berikut kami masih ada segmen terakhir tentunya akan masih memberikan informasi untuk Anda jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati